Hai kararumpul kumpulur kumpul yuk nah kali ini hari Jumat kali ini aku mau spesial dan kali aja ini jadi inspirasi buat Jumat berkah kalian menu Jumat berkah atau menu untuk sehari-hari juga bisa ini dia nih untuk nasi box Jumat berkah ya untuk selengkapnya juga skin ini ini aku punya 8 kg untuk ayam yang udah dicuci bersih dipotong-potong ini kita akan rebus ya dengan daun salam dan juga garam dan bawang putih yang udah dihalusin ya ini karena wahwi huwah banget jadi langsung aja ini dimasukin ya dan kita rebus sampai matang ya kasih air ini aku pakai satu gayung aja ini untuk delapan kilo jadi 100 potong kurang lebih ya dan ini kita diamkan terlebih dahulu ya kalau udah matang seperti ini nah karena ayamnya mau dibumbuin ini aku pakai 3 sinduk makan untuk garam dan aku juga pakai cincangan untuk bawang putih bawang merah untuk bawang putihnya itu satu genggam bawang merahnya juga satu genggam dan kita ulek atau rendos halus ya kalau mau kasar juga mau kasar juga gak masalah ya kalau suka yang dikasarin ini udah kita sisihkan Hai ini karena cowetnya eh mutunya juga kecil jadi ini aku pakai dua kali ya untuk ini tomatnya kita ulek juga ini ini tomatnya aku pakai 10 buah dan dipotong-potong ya diiris-iris dan kita ulek-ulek sampai halus seperti ini langsung aja kita satukan dengan bawang merah bawang putih yang udah di ulek langsung kita satukan ya ini langsung aja ditumis sampai harum ya ini lupa kerekot bisa-bisanya dan ini masukkan daun salam lima lembar cukup ya langsung aja ini aku pakai bubuk balado ya kira-kira tiga bungkus kita tambahkan juga air biar larut ya ini aku pakai bumbu balado karena cabai itu mahal banget katanya karena banyak yang hajat gitu ini tambahkan untuk ladaku merica bubuk dua ya dan ini juga masukkan juga mecin raiko atau kaldu bubuk ya bukan mecin dan masukkan ini kurang lebih tiga bungkus aja ini masukkan juga tadi gula merah satu gandu yang udah dipuru dia atau diiris-iris ini untuk ayamnya itu dibagi menjadi dua jaringan atau dua kali masak ya dua jirangan ini tambahkan juga kecap secukupnya aja sampai berwarna kita kecoklatan kalau udah masukkan aja untuk ayamnya bener ini aku untuk ayamnya itu dibagi dua jilangan aja karena banyak banget ya untuk 100 potong atau 8 kg ini langsung aja di buah galau atau diaduk-aduk sampai tercampur rata kita akan masak sampai untuk si airnya itu larut ya dan untuk si bumbu-bumbunya itu menyerap palipurna ke dalam pori-pori si ayamnya ini warnanya itu cantik banget ya kalian bisa lihatlah ya walaupun ini enggak pakai cabe tapi ini pakai bubuk baladuk ini bener-bener menggugah banget ya ini jangan lupa untuk dikoreksi rasa ya kalau ada yang kurang bisa ditambahkan itu sesuai pembuatnya aja ini langsung aja kalau udah masak didinginkan terus dibungkus-bungkus ya seperti ini aku dibungkusnya pakai plastik aja satu persatu aja karena ini mau dibagi-bagikannya atau dibagi-bagikan ini udah nih jadi 100 bungkus ini kita masukkan minyak goreng sebanyaknya ini kita akan menggoreng kerupuk ya lanjut ini kerupuknya kerupuk ikan ya dan masukkan ke dalam minyak panas ya bener-bener panas biar mengembangnya itu palipurna tidak usah lama-lama untuk menggoreng kerupuk ini langsung ini dia nih langsung banyak banget ya ini aku satu persatu aja untuk cara pembuatannya biar menghemat waktu ya biar enggak panjang-panjang banget langsung aja ini untuk kerupuknya kalau udah dingin bisa langsung dibungkus-bungkus juga ini aku dibungkus-bungkusnya satu plastik ukuran 10 ke 20 langsung aja di talikan di talian ya ini di depan ada rangginang ya sebagai bonus aja kalau udah di talian kalau udah dibungkus-bungkus semuanya ini jadi 100 bungkus langsung aja ini untuk tempenya ini tempe dari teh icak jurnai ini tempenya kita akan potong-potong langsung aja rekuk ya ini bener-bener dari teh icak karena teh icak tahu kalau aku mau bikin nasibok untuk Jumat berkah jadi teh icak nambahin buat tempe katanya buat nasibok ya udah ini amanah ya udah udah aku lakukan dan kita akan goreng sederhana simple tapi enak dan nikmat ya ini dia nih kita keret-keret ya potong-potong besar-besar seperti ini biar puas ya dan ini dia nih udah jadi banyak ya kita langsung aja buat untuk bumbu simpelnya ya untuk marinasi atau rendamannya ini aku pakai garam kira-kira pakai 3-4 sendok ya 4 sendok untuk garamnya dan langsung aku tambahkan untuk kaldu bubuk atau raiko nah untuk raikonya atau kaldunya itu pakai tiga saset atau tiga bungkus kita masukkan untuk satu bonggol bawang putih atau satu genggam kita ulek-ulek halus-halus ya ini untuk bumbunya sampai halus aja langsung kita masukkan ke dalam wadah ya untuk bumbu ulekannya untuk tempenya masukkan semuanya ya dan masukkan juga untuk satu gayung air jangan banyak-banyak ya dan langsung kalau udah mendidih kita masukkan aja ini untuk tempenya kita akan rebus marinasi ya masukkan semuanya ya udah masukkan oke karena mungkin airnya kurang jadi nanti aku akan tambahkan air ya oke kita masak sampai terendam semuanya dan larut ya pokoknya di saya blok-sebloknya biar semuanya juga keairan atau terendam ya dengan air kalau udah disisihkan ditiriskan langsung digoreng ya ini goreng sampai matang atau golden kecoklat-coklatan ya by the way terima kasih buat teh icah yang udah nambahin untuk nasi boxnya mudah-mudahan berkah barokah kagentosan day kunu langkung ageng ya ini udah matang ya ini dia nih untuk tempenya bener-bener ini untuk tempenya garing rasanya gurih nikmat banget enak banget bener walaupun sederhana langsung aja kita bungkusin ya ini pakai plastik biar cantik biar kayak kateh icah ya gelis ini dia nih langsung ini udah dibungkusin dan ini untuk bihunnya kita langsung aja udah direndam pakai air panas ini untuk wortelnya kita kupas kulitnya langsung kita serut-serut aja untuk wortel ini untuk bihun ya membuat bihun ya ini dia nih yang udah diserut-serut ini juga aku wahwi-hwi banget dan ini dia untuk bawang daun dan seleridri juga yang udah kita iris-iris langsung ini untuk bihunnya itu udah mengembang ya ini bihun jagung kalau udah seperti ini mari kita buat bumbunya terlebih dahulu ini garam lagi biar memudahkan untuk pengulekan ya kira-kira 3 sendok makan aja nah kita masukkan juga untuk bawang putih ini satu genggam atau satu bonggol ya dan langsung aja ini tambahkan juga untuk kemiri yang udah dicuci juga satu genggam aja langsung aja kita ulek-ulek atau rendos halus kalau udah di rendos halus seperti ini kita sediakan minyak goreng dan ini untuk bumbu bihun gorengnya ya kita masukkan aja kita tumis sampai harum wangi semuanya aja berken karena kita bikinnya banyak and the way untuk bihunnya itu aku pakai bihun jagung 4 bungkus dan ini kita tambahkan air 1 ini masukkan juga wortel yang udah kita serut-serut atau kalian boleh diiris-iris juga masukkan juga raiko sebanyak 3 saset aja ini raiko ayam dan juga untuk ladaku pakai 3 bungkus juga ya masukkan juga gula pasir sebanyak 3 sendok makan masukkan juga bihunnya ini dan masukkan juga untuk bawang daun dan juga bawang seledri aduh bawang seledri seledri ya masukkan semuanya dan di gula galoh kita akan masak sampai tanak ya biar nggak cepat basi ini di gula galoh sampai tergalohkan atau tercampur untuk ke bumbunya dengan bihunnya itu menyerap ya ini bener-bener wangi banget by the way jangan lupa untuk di koreksi rasa ya karena kalian yang masak dan kalian yang rasa jadi sesuaikan dengan lidah kalian aja ini dia nih uh harum banget bener-bener ini untuk daun bawangnya seledri nya aromanya uh langsung aja kita bungkus ya ini aku akan bungkus aku akan eh bungkus setengahnya aja seperti yang ada di gambar ya nanti bisa kalian lihat ini dia nih ini bener-bener untuk bihunnya itu warnanya cantik banget ya rasanya juga aku kira-kira udah pas dan kalian kalian wajib coba ini dia nih udah kita bungkus bungkus langsung aja ini untuk pembuatan nasi ini aku serahkan aja pada abah iri ya karena kalau dimasak sendiri itu nggak mungkin aduh wahwi-wah segala rupa serangan merinanya aku dulu ayah bantuan dan ini untuk nasinya udah jadi ini 12 kg kita masak berasnya itu 12 kg dan jadinya itu banyak banget ya langsung kita bungkus untuk nasinya kalau udah diakel dan ini untuk bungkusnya sesuai selera aja ya ini aku pakai bungkus nasi dan juga untuk satu misting aja ini langsung aja kita bungkus-bungkus ke bok ya yang udah dibungkus-bungkusin untuk nasi ayam bihun AC ya dan juga tempe dan juga kerupuk ya jadi ini untuk nasi boknya ini udah jadi kira-kira 100 bok kurang lebih ya ini aku akan bagikan ke masjid dan sekitarnya mudah-mudahan berkah dan barokah buat semuanya dan inspirasi menunya selamat menikmati